Halo adik-adik, pertengalkan nama kakak Ineri. Hari ini kakak akan bacain cerita tentang kemana bim-bim pergi. Yang penulisnya adalah Natu Yan, dan ilustraturnya adalah Kuang To'an. Masya, tolong jaga bim-bim ya. Ayah mau pergi ke kebun, perintah ayah. Masya membaca buku sambil menjaga bim-bim. Namun, matanya terasa semakin berat. Masya berat karena mengantuk. Masya pun tertidur. Tak lama kemudian, bim-bim bangun. Apa itu yang di belakang sofa? Bim-bim penasaran. Oh tidak, bim-bim hilang. Kemana dia pergi? Dia tidak ada di belakang sofa. Dia tidak ada di bawah meja. Ayah, bim-bim hilang. Masya berteriak panik sambil berlari keluar. Ba, ba, ba. Bim-bim kembali lagi setelah tidak menemukan apa-apa. Bukankah bim-bim masih tidur di sana, Masya? Tanya ayah. Mungkinkah aku bermimpi? Masya terheran-heran. Oke, ceritanya sampai di sini ya. Hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saat kita disuruh orang tua kita untuk melakukan sesuatu, baiknya buat adik-adik semua, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan fokus pada apa yang sudah disampaikan oleh orang tua, dan mengerjakannya dengan baik. Oke, sampai di sini ya adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!